Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Saat ini Uternet akan membuat tutorial Jika kita lupa password untuk login ke JKN Mobile Jaminan Kesehatan Nasional Atau aplikasi untuk BPJS Kesehatan Langsung saja kita buka aplikasinya Terlihat disini menu-menunya masih banyak yang terkunci Sehingga kita perlu login terlebih dahulu Untuk membuka kuncinya Kita klik masuk atau daftar yang berada di kiri atas Kemudian klik masuk Untuk login atau masuk ke aplikasi JKN Mobile Kita perlu memasukkan nomor induk kependudukan Atau nomor BPJS kita atau JKN Kemudian memasukkan kata sandi atau password Selanjutnya CAPTCHA Nah sekarang bagaimana jika kita lupa password atau kata sandinya Caranya kita klik lupa kata sandi yang berada di bagian bawah dari halaman login ini Kemudian masukkan nomor induk kependudukan serta CAPTCHA atau karakter unik Jika sudah klik lanjut Untuk membuat password baru bisa dilakukan verifikasi melalui tiga cara Yaitu SMS, alamat email, serta pertanyaan data diri Sementara jika nomor HP atau alamat email sudah tidak aktif Atau kita lupa kita klik nomor HP dan email sudah tidak aktif Bagaimana caranya? Yuk kita simak satu per satu Pertama adalah membuat password baru dengan melakukan verifikasi nomor HP Untuk cara ini pastikan teman-teman mempunyai pulsa yang cukup Karena nanti akan dikirimkan kode OTP melalui SMS Dan ini biasanya berbayar Saran saya mempunyai pulsa minimal 10.000 rupiah Klik SMS Lalu masukkan nomor HP yang kita daftarkan saat kita membuat akun JKN Mobile Selanjutnya kirim kode verifikasi Ini adalah syarat dari ketentuan pengiriman kode OTP melalui SMS Kita centang saya setuju Lalu klik selanjutnya Kode OTP dikirimkan melalui SMS Kita buka ya SMSnya Kemudian kita masukkan kode verifikasi yang dikirimkan melalui SMS tersebut Selanjutnya kita klik verifikasi Kemudian masukkan kata sandi baru atau password baru Namun disini ada ketentuannya mengenai kata sandi ini Yakni minimal terdiri dari 6 karakter Karakternya terdiri dari huruf dan ada angka Untuk hurufnya juga ada huruf besar dan juga ada huruf kecil Disini contohnya saya buat B dengan huruf besar kemudian 1, 2, 3, 4 Dan huruf kecilnya adalah Q, W, E, R Selanjutnya ketik ulang kata sandi baru tersebut Kemudian klik perbarui kata sandi Ya kata sandi atau password sudah berhasil diubah Kita klik kembali ke beranda Kita kembali berada di halaman login Masukkan nomor induk kependudukan atau nomor JKN kita Kemudian masukkan kata sandi atau password yang baru kita buat Ketikkan juga captcha Kemudian klik masuk Ya sekarang kita telah berhasil Login ke halaman JKN mobil Dan fitur-fiturnya atau menunya sudah tidak terkunci lagi Selanjutnya kita log out atau keluar Untuk mencoba cara yang kedua Yaitu verifikasi melalui email Kembali kita pilih masuk atau daftar Klik masuk Kemudian lupa kata sandi yang ada di bawah Masukkan nomor induk kependudukan serta captcha Kemudian klik lanjut Kemudian pilih verifikasi melalui email Ketik alamat email yang kita daftarkan pada saat kita membuat akun JKN mobil Kemudian klik kirim kode verifikasi Kita buka ya emailnya Kemudian kita catat kode verifikasinya untuk kita masukkan ke dalam aplikasi JKN mobil Kodenya kita masukkan Kemudian kita klik verifikasi Sama seperti sebelumnya Masukkan kata sandi yang baru Kemudian perbarui kata sandi Passport baru telah berhasil dibuat Untuk selanjutnya silakan teman-teman login dengan menggunakan password yang baru Cara yang ketiga adalah melalui verifikasi pertanyaan data diri Untuk mempercepat saya langsung saja ya masuk ke halaman untuk melakukan verifikasi Kita klik verifikasi melalui pertanyaan data diri Disini ada pengumuman bahwa jika kita menggunakan metode verifikasi pertanyaan data diri Maka tidak seluruh fitur atau menu akan bisa terbuka Jika teman-teman ingin melakukannya maka klik saja setuju Namun karena disini tidak semua menu bisa terbuka Maka saya tidak melakukannya Sehingga saya klik batal Nah sekarang bagaimana jika nomor hp kita telah tidak aktif Atau misalnya juga kita lupa alamat email kita Maka kita klik yang bawah ini Ya ini nomor hp dan alamat email sudah tidak aktif Disebutkan untuk mengganti atau mengubah nomor hp Bisa dilakukan dengan menghubungi customer carberry pjs di telpon 165 Atau dengan melalui whatsapp pandawa Ini ada nomornya Cara untuk mengubah nomor hp dengan menghubungi customer service 165 Atau whatsapp pandawa Ada di video saya yang lain Ini videonya Silahkan teman-teman cari saja Di channel saya Atau nanti akan saya cantumkan juga Di deskripsi Video tersebut memang adalah cara untuk membuat akun Atau untuk login ke aplikasi JKN Mobile Namun di dalam video tersebut Ada cara untuk mengubah Nomor hp melalui WA atau menghubungi 165 Atau melalui media sosial dari BPJS Jadi teman-teman nanti langsung saja ya Ke bagian untuk Mengubah nomor hp dengan menggunakan WA Atau menghubungi 165 atau media sosial dari BPJS Demikian kawan-kawan cara untuk mengganti password login ke BPJS Kesehatan Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa pada video yang berikutnya Berikutnya